Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Muhyiddin tak endahkan titah agong, kata Lim Kitsiang. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dituduh tidak mengendahkan hasrat yang dipertuan agong yang berharap tidak akan ada lagi kemulut politik semasa pemerintahannya. Melabel Muhyiddin sebagai kuasa sebenar di sebalik ketua pembangkang, Lim Kitsiang berkata presiden bersatu itu telah mengistiharkan perang di Dewan Rakyat semalam. Menurut Veteran DAP itu, ucapan Muhyiddin dengan jelas menyatakan bahawa Perikatan Nasional PN mahu enam pilihan raya negeri akan datang dijadikan sebagai pilihan raya mini parlimen. Lim Kitsiang mendakwa bahawa jika gabungan pimpinan Muhyiddin memperoleh kemenangan besar, ia akan digunakan sebagai asas untuk satu lagi langkah syaratan untuk menjatuhkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Muhyiddin mahu yang dipertuan agong ke-16, bekerjasama dengan lima Perdana Menteri dalam tempoh lima tahun dari 2019 hingga 2024. Tetapi keputusan itu terletak di tangan pengundi di enam negeri, bukan di tangan Muhyiddin, katanya, dalam satu kenyataan hari ini. Lim Kitsiang mengulas amaran Muhyiddin kepada Anwar supaya tidak menganggap dirinya akan kekal memegang jawatan selama-lamanya. Bekas Perdana Menteri itu mendakwa kerajaan hari ini melakukan aktiviti witch hunt terhadap pentadbiran PN yang bangkit dan jatuh akibat rampasan kuasa politik. Lim mendakwa Muhyiddin tidak akan menjadikan tita Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad ketika merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 sebagai panduan. Muhyiddin yakin dengan fenomena gelombang hijau, sama seperti pemimpin PN yang mengatakan gabungan itu boleh menawan kerajaan negeri Selangor dan peluang PN adalah 50-50 untuk menawan negeri 9 dalam pilihan raya umum negeri. Pulau Pinang, Selangor, Negeri 9, Kedah, Kelantan dan Terengganu yang akan diadakan pada Jun atau Julai tahun ini katanya lagi. Pada ismin lalu Al-Sultan Abdullah memberitahu Parlimen bahawa Baginda berharap tidak ada lagi Perdana Menteri lain yang akan mengambil sumpah jawatan dihadapannya sebelum pemerintahannya selama 5 tahun berakhir tahun depan. Tita Baginda dirinya menjadi satu-satu yang di Petuan Agong yang diberi kehafiatan untuk memerintah negara dengan 4 orang Perdana Menteri dan mengimbas kembali bagaimana peletakan jawatan Dr. Mahathir Mohamad pada 2020 memaksa Baginda campur tangan dalam politik negara. Terima kasih kerana menonton.